Intro Kembali Dianyus Petang, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia menggerebek sebuah gudang penyimpanan suplemen kebugaran otot di sebuah apartemen yang terletak di Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Dan dari penggerebekan ini, petugas menyita ribuan suplemen kebugaran otot tubuh tanpa izin edar yang bernilai 2,5 miliar rupiah. Tugas pemeriksa satu persatu kardus yang berisi beragam jenis obat kebugaran di sebuah gudang yang berada di dalam salah satu apartemen yang terletak di Jalan Danmogot, Jakarta Barat. Suplemen yang dikemas dalam kaleng, kotak kardus, serta bungkusan plastik ini kemudian diamankan karena tidak memiliki izin edar. Selain ilegal, barang-barang ini pun diduga tidak layak konsumsi. Tugas pun membawa barang bukti ini ke laboratorium untuk diperiksa lebih lanjut. Kosmetik menjadi salah satu kebutuhan yang sangat penting bagi kaum Hawa. Namun bagaimana jika kosmetik yang digunakan ternyata adalah barang palsu? Bagaimana cara membedakan kosmetik palsu dengan yang asli? Berikut penelusuran tim investigasi iNewsTV. Wanita dan kosmetik merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bagi wanita, menjaga penampilan dan selalu ingin tampil menarik merupakan hal yang mutlak. Maka tak heran apabila kaum Hawa mencoba beragam kosmetik untuk menunjang penampilannya. Sehingga tak jarang bagi wanita yang rela mengeluarkan kocek yang tidak sedikit demi memoles dirinya. Namun sayangnya, tidak semua kosmetik yang beredar di pasaran aman. Alih-alih mendapatkan mukanya cantik, namun penyakitlah yang didapat. Ya, merkuri menjadi bahan kimia yang paling banyak ditemukan pada krim-krim pemutih wajah ketika BPOM melakukan razia ke beberapa produk palsu yang dipasarkan. Tidak satupun fakta menjelaskan bahwa kosmetik yang mengandung merkuri benar, bahkan bahan kimia ini tidak sepatutnya terkena kulit. Meski efeknya membuat wanita senang karena memperoleh kulit yang putih secara instan, namun jangan main-main dengan efek jangka panjangnya. Golongan logam berat berbahaya ini mampu menyebabkan kanker kulit, cacat janin, alergi, serta iritasi pada kulit. Maka waspadalah, bila menemukan adanya krim yang menjanjikan kulit putih dengan waktu singkat. Karena bisa jadi krim tersebut mengandung merkuri. Timah News File melakukan penelusuran ke salah satu pusat perbelanjaan ternama di ibu kota, untuk mencari adanya peredaran kosmetik berbahan merkuri. Dilihat dari segi kemasannya, satu set kosmetik yang ditawarkan kepada kami tidak ada nama merk maupun komposisi produk yang tercetak di sana. Karena itu, kami pun mencoba untuk bertanya perihal izin peredaran krim pemutih ini. Sang penjual pun terus meyakinkan kami bahwa krim pemutih ini aman digunakan, meski tidak memiliki izin edar. Dari harga awal yang ditawarkan Rp150.000, kami bisa menawarnya dan mendapatkan satu krim pemutih ini secara lengkap dengan harga Rp85.000 saja. Tak berhenti di sana, tim iNews File pun mencoba mencari kosmetik lain yang diduga palsu dan mengandung bahan berbahaya. Kami melakukan penelusuran di kios kecil semi-permanen yang khusus menjual aneka kosmetik bermerek terkenal, bahkan di antaranya merupakan merk yang sudah mendunia. Berapa ini? Berapa ini? Murah banget. Apa ini? Apa ini? Apa-apa? Ini kalau super? Kalau orang korinya tetap. Ini harusnya. Sampai ya. Kalau ini nggak ada yang enak apa gitu, kamu tuh sampai beses aja. Kalau ada yang ini ada, ke sini aja balik lagi. Oh, yang penting lah. Iya. Nggak, nggak bakal. Kalau yang KW yang abal-abal, ini emang suka ada efeknya. Kalau yang KW abal-abal? Kalau abal. KWnya yang abal-abal, ini bukan abal-abal. Aman sih yang kita? Aman, gak jamin. Kalau KW ini gak ada, ini soalnya ya izin itu gak ada ya? Ada? Ijin-izin gak ada? Gak tau disonanya. Oh, saya jual aja. Dari info di lapangan, penelusuran kami akan peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan diduga mengandung bahan berbahaya ini, nyatanya mudah dicumpai di banyak tempat.